Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus? Ngapain aja bisa! Ojak katanya lagi ke kantor polisi. Mau ngapain? Papa nggak tahu, tapi ke kantor polisinya sama Wahyuni. Ya Allah! Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton THP Tukang Ojak Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojak Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Wassalamualaikum Mbak Eda. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tadi nyariin Budhe. Iya. Budhe telat. Tukang sayurnya udah pergi, no? Tadinya saya tuh mau ngasih tahu Budhe kalau ada tukang sayur keliling. Saya pikir kan mau belanja di tukang sayur keliling aja biar lebih murah gitu. Jadi kan kita kagak usah belanja di pasar. Terus? Iya. Bener. Murah-murah. Mahal. Ya emang bisa ditawar sih Budhe. Tapi tetap aja harganya lebih mahal daripada di pasar. Terus kalau beli ayam sama sayuran yang murah gitu, gimana ya Mbak? Apa kita batalin aja kali ya Budhe? Jangan Mbak, sayang. Baiklah. Roron jadi diajarin ngaji enggak? Kagak tahu. Bentar dah Papa Ujan. Saya tanya dulu ya sama si Roron ya. Iya Mbak. Bentar ya Budhe. Iya. Roron, Papa Ujan nanya Noh. Lu mau belajar ngaji kagak? Roron, mikirnya lama amat sih lu. Oh, ngaja gak ngomong. Roron lagi fokus baca komik, Bu. Noh, Papa Ujan nanya. Lu mau belajar ngaji apa kagak? Gak mau, Bu. Roron mau baca komik. Lah, kan bisa ngaji dulu, abis itu baca komik. Kalau enggak, baca komik dulu, abis itu ngaji. Gak mau, Bu. Roron belum pengen. Pak Fa Ujan, selain di pasar, kalau beli sayur-mayur yang murah itu kira-kira di mana ya? Di internet, Budhe. Jadi harus di-download? Kalau di-download, memang bisa dimakan. Bukan di-download, Budhe. Maksudnya cari di marketplace atau situs jual beli online. Habis itu, terus gimana? Nanti sayurannya dikirim ke sini. Biasanya sih, kalau barang lain harganya lebih murah daripada harga toko. Mungkin sayuran juga sama. Udah gitu, suka ada gratis ongkir. Budhe ngerti. Kurang. Kurang paham. Budhe mau saya jelasin lagi? Gak usah, Pak. Nanti saya tak nyuruh Purnomo buat beli di online. Iya, Budhe. Saya pamit dulu ya. Pak, makasih informasinya. Iya, Budhe. Mbak Eda, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Paujan, si Roron katanya kagak mau belajar ngaji. Sampaikan ke Roron, Mbak Eda. Daripada waktunya dihabiskan buat yang sia-sia, mending saya ajarin ngaji. Insya Allah lebih bermanfaat. Oh, iya dah. Bentar, saya bilangin ke Roron dulu ya, Pak Paujan. Pur, itu mata ikan. Disembuhinnya, digimanain Pur? Gue bikin air panas. Gue kasih sabun. Terus airnya kamu minum? Gue guyurin gak lu? Saber, orang lagi cerita lu motong mulu dari tadi. Iya, iya, maaf. Sok, lanjutin. Kan air tuh. Gue campur sabun tuh. Taruh ke atas kompor. Nyalain, cepret gitu. Gue tunggu sampai airnya mendidih. Terus airnya kamu minum? Gue guyurin, Kak Lu. Orang belum selesai ngomong, Kak Lu. Iya, maaf, maaf. Sok, lanjutin. Halo, Bu. Pur, tolong beli sayuran di online. Tadi Pak Paujan bilang beli di sana itu murah-murah. Terus itu ada gratis cangkir. Cangkir. Itu lho, biaya kirim. Ongkir. Ya, pokoknya itulah. Yaudah, kirimin daftar-daftarnya aja, nanti tak beliin. Oh, iya, iya. Pur, terus kapan airnya kamu minum? Panas. Habis panas, udah gue diemin. Udah. Terus airnya kamu minum? Guyurin, Kak Lu. Enggak, itu urusan utang lu sama ojak gimana? Urusan utang saya sama ojak. Udah saya lunasin semua utangnya. Tisna. Bayu nih, kenapa sih harus lapor ke polisi? Lah, soale itu preman. Udah sangat meresahkan. Membahayakan juga. Lah, gara-gara itu preman, suami saya jadi luka. Jadi nggak bisa kerja. Jadi nggak bisa cari juin. Iya, toh? Iya, iya. Bener juga. Iya, iya, toh. Gimana coba? Kalau mas ojak ngalamin hal yang sama kayak mas Indro, pasti lapor polisi juga, toh. Iya, toh? Iya, iya, lah. Lihatlah, lihatlah. Lihatlah, lihatlah. Mas ojak ini loh. Belum sampai kok udah berhenti, toh? Iya, saya tahu belum sampai. Ini ada telepon. Jawab telepon dulu ya. Wess, cepetan. Iya. Iya, Pak. Bapak udah di depan rumahmu ini, Jack. Mau ngapain, Pak? Bapak di rumah, Pak? Tidak. Cuma mau main aja. Oh. Ini ojak, Pak. Lagi di jalan, mau ke kantor polisi, Pak. Sama Mbak Wayuni. Loh. Ada apa? Halo? Pak? Pak? Malah abis baterainya. Malah bagus, Pak. Gimana sih, Pak Wayuni? Telepon abis baterai dibilang bagus. Loh, iya, iya, kok bagus. Jadinya kan kita bisa lanjut jalan lagi. Mas ojak gak ada yang ganggu. Iya, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojak katanya lagi ke kantor polisi. Mau ngapain? Bapak gak tahu. Tapi ke kantor polisinya sama Wayuni. Ya Allah. Ada masalah apa ya Wayuni sama ojak? Gak tahu. Bapak belum sempat nanya. Keburu mati HP-nya. Pas bapak telpon lagi, udah gak bisa. Aduh. Jangan-jangan ojak itu lagi diinterogasi ya. Terus HP-nya disuruh dimatiin. Coba bapak telpon Mas Indro tanyain ada masalah apa sebenarnya. Bapak gak ada nomornya Mas Indro. Terus bapak tanya. Pak Haji murad aja. Mau langsung ke Pak Manjingan? Ya langsung aja. Ah, parah lo. Parah gimana? Lo gak jemput si Odi dulu. Ya jemput dong. Lo bilang langsung gimana sih lo. Gue salah ngomongin. Halo, Nang. Pak Haji. Tahu gak ada masalah apa ojak sama Mbak Wahyuni? Gak tahu. Katanya ojak sama Mbak Wahyuni lagi ke kantor polisi. Saya boleh minta nomor HP-nya Mas Indro. Oh yaudah deh. Sekarang mau kirim ya. Terima kasih Pak Haji. Apa Rakt? Katanya Wahyuni ditangkap polisi. Lucu juga ya, Gas. Iya Pak. Nah ini emang tayangan tiap hari tuh? Iya Pak. Oh. Ya Bapak gak pernah lihat deh. Bapak dagang perlu sih, Gas. Makanya Pak. Dikero Bapak saingin TV. Gimana caranya? Bapak gak ngerti? Bapak aja yang ngerti. Apalagi bahagia. Kamu itu ada-ada aja, Gas. Loh. Kok udah ada namanya, Gas? Makanya aja Pak. Siapa tahu orang penting. Orang penting? Iya Pak. Menteri luar negeri kali. Halo. Maaf. Ini siapa ya? Ini Danang. Mertuanya ojak Mas Indro. Oh Pak Danang. Maaf Pak, ada apa ya Pak? Saya tadi nelpon ojak. Katanya lagi ke kantor polisi sama Mbak Wahyuni. Memangnya ada masalah apa ya Mas Indro? Soalnya saya coba telpon ojak. Gak aktif HP-nya. Oh. Gak apa-apa Pak Danang. Anu Bang ojak itu lagi ngantar istri saya. Bikin laporan ke kantor polisi. Karena saya dipalap reman. Alhamdulillah. Loh. Saya dipalap reman kok. Alhamdulillah Pak. Eh. Anu. Maksud saya. Alhamdulillah. Ojaknya. Gak ada masalah apa-apa. Hehehe. Ya udah Mas Indro. Terima kasih ya. Oh nj. Sampai-sampai Pak. Katanya ojak cuma. Nganterin Wahyuni bikin laporan ke kantor polisi. Alhamdulillah. Gak ada apa-apa. Sasi nelpon. Ada apa Sasi nelpon? Tadi mau nelpon Sasi. Tapi gak jadi kan bapaknya keburu kesini. Ya kalau bisa Sasi tuh jangan disuruh tiap hari kesini. Kasian. Iya. Iya. Sasi. Tadi ada apa nelpon Sasi Bude? Gak apa-apa. Tadi itu cuma mau bilang. Mau bilang apa? Cuma mau bilang gak ada apa-apa. Kalau gak ada apa-apa kenapa harus bilang? Ya gak apa-apa. Pengen bilang aja. Gitu ya Bude. Yaudah deh Bude. Maafin Bude ya Sasi. Udah ganggu gara-gara tadi nelpon. Mau bilang gak ada apa-apa. Iya Bude. Ada-ada aja si Wahyuni. Kasus apaan sih? Kayaknya dilaporin tetangganya. Gara-gara apa? Gara-gara suka ngomongin orang kali. Lu pada mancing ini teh? Agak. Ke rumah Sofyan. Oh mau mancing sama Pak Sofyan juga? Agak mau laporan. Oh mau laporan kalau Bapak sama Pak Haji mau mancing gitu? Kita mau lapor soalnya Wahyuni ditangkap sama polisi. Ulu-lu ditangkap polisi? Kok bisa? Bisa lah. Buktinya ditangkap dia. Ulu-lu masalahnya teh apa kok sampai ditangkap polisi? Gak tau. Mas Oja. Nanti kalau udah sampai kantor polisi ikut ya. Ikut kemana Mbak? Ya ikut masuk ke dalam kantor polisi. Enggak. Enggak. Meladalah. Ayo toh temenin saya sama Sojak. Ya elah bawa ini sendiri aja kenapa? Saya takut. Takut kenapa? Loh iya iya toh. Saya takut ngomongnya sama Pak Polisi. Saya ikut minta dibantuin ngomong. Ah kirain ngomongin orang aja berani. Ngomong sama Pak Polisi takut. Meladalah. Ayo beda rasanya ngomongin orang sama ngomong di depan Polisi. ayo bih! Ayo bru UH! Ayo bih! Ayo bih! Ayo bih. mongong będzie daむ Speaker niet ayo bih! ayo bih! hard Mitch! ayo bih! ayo bih! gmmewanan tallerbingeri. sub Ca chim Origin sama tipבר. aybmyi! Terima kasih.